Halo guys, balik lagi di channel gue, Pesemob Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram Pesemob Indonesia Ada di deskripsi guys Oke guys, disini kita sudah berada di halaman situs resminya Konami ya guys Dan ini ada info tentang event di hari Kamis ya guys Hari Kamis pekan ini Yaitu bakal ada Iconic Moment Juventus ya guys Pada tanggal 28 Januari pukul 2 UTC ya guys Atau ini kurang lebih jam 3 sore ya guys Tapi jika melihat di pekan kemarin ya guys Untuk pertama kalinya Dengan durasi maintenance atau jam Maintenance yang dirubah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Tapi di pekan kemarin itu sebelum jam 3 sore Kurang lebih jam 2 ya Jam 2 lebih ini kita sudah bisa login ya guys ya Nah kemungkinan di pekan ini Atau di hari Kamis sepekan ini pun hampir sama ya guys ya Jadi siap-siap aja Koinnya ya guys ya Buat Iconic Moment Juventus ya guys Sementara untuk pemain-pemainnya kita cek aja guys Untuk pemain-pemain Iconic Moment Juventus yang bakal muncul di hari Kamis tanggal 28 Januari guys Dan prediksinya ini hanya ada 2 Iconic aja ya guys ya Yaitu pertama ini bakal ada Del Piero ya guys ya Del Piero dengan versi terbarunya Nah disini dia punya 98 untuk max rating dan 100 ya guys ya Buat di klub bossnya guys Ini tertinggi ya guys ya Di Iconic Moment Juventus setelah Ronaldo ya guys ya Lalu ada juga Papel Netpad ya guys ya Dan disini dia hanya punya 95 untuk max ratingnya Dan klub bossnya ini 97 ya guys ya Ya nggak jauh banget lah sama Del Piero ya Cuma selisih 3 ya Lumayan sih tapi 3 nih Jadi hanya ada 2 Iconic Moment aja ya guys ya Seperti pekan-pekan sebelumnya ya guys ya Di Iconic Moment Juventus memang selalu hanya muncul 2 pemain Iconic aja ya guys ya Tapi gue sih berharap disini adanya atau munculnya Iconic Moment Piero ya guys ya Di Pirlo yang versi ini gak soalnya yang versi terbaru ini belum muncul ya Gak ya kemungkinan di pekan ini ya guys ya Mungkin aja ya kita berharap bakal ada 3 Iconic Moment di Iconic Moment Juventus ya guys ya Semoga aja ya guys ya Jadi gue ingatkan sekali lagi kalau di hari Kamis tanggal 28 Januari ini bakal ada Iconic Moment Juventus ya guys ya Oke guys disini ada box draw worldwide ya box draw terbaru Dan disini juga ada 200 ribu GP guys Gue agak gatel nih kalau ada GP banyak ya guys ya Gue mau coba dapatkan Black Ball disini pertama gue coba tap Leroy Sanenya 5 kali aja ya guys ya 5 kali dan langsung kita gaskan aja guys Semoga ini bisa dapat Black Ball ya guys ya Apakah di kesempatan pertama kita dikasih Black Ball dan Mantul guys Langsung dapat Black Ball guys Di kesempatan pertama kita langsung dikasih Black Ball ya guys ya Ini Leno ya guys ya Kita dikasih Black Ball Keeper dan 1 Gold Ball ya guys ya Oke guys disini gue niatnya sih mau gue abisin aja nih 200 ribu GP nya ya guys ya Oke kita coba cari Black Ball lagi ya guys ya Karena tadi kita dapatnya ini Keeper Black Ball Keeper Nah disini gue coba tap di Keeper juga ya guys Tap Sterstagennya 3 kali ya guys ya 2 dan 1 lagi 3 Dan terakhir gue tap di New Year guys New Year nya sekali aja ya guys ya Oke langsung kita agak sken lagi guys Apakah disini Keeper juga bisa membawa Black Ball ya guys ya Semoga aja ya guys ya Ini masuknya ke Liga Jerman ya kayaknya nih Iya betul sih ke Liga Jerman Tapi bukan Black Ball ya guys ya Aduh Keeper Keeper belum bisa membawakan kita Black Ball ya guys ya Oke guys ya Masih banyak kesempatannya guys Kita coba lagi ya guys ya Oke disini gue mau coba di Ini dia nih Di Kimik aja guys Di Kimik 1 2 Dan 3 kali aja kali ya 3 kali langsung Kita gaskan lagi guys Semoga aja nih Kimik bisa bawa Black Ball ya Karena dia nyengir mulu nih Dia Enggak di Boxerau apapun Dia selalu nyengir terus ya guys ya Ini masuk di tali dan ampas ya Kita dapet ampas dari Kimik ya guys ya Astaga Kimik Langsung dibantai aja nih guys Bantai abis aja guys Ini silver ball semua ya guys ya Kita bantai aja guys Langsung kita coba lagi guys Coba lagi Bentar 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 Dimana ya Gue mau Tapnya Nah ini Pemain yang lagi on fire guys Ini Bruno Fernandes Dua kali Tiga kali Dan Gue coba langsung aja ya Tiga kali ya Semoga aja nih Bruno Fernandes Yang lagi on fire Bisa bawa Kita Black ball ya guys ya Semoga aja nih Dia memang lagi Bagus-bagusnya nih ya Dia penuntut kemenangan Dari Liverpool juga Kemarin guys Mantul juga kan Dia Memang lagi on fire Dan dia pun disini Bawa black ball ya guys ya Kita dapet black ball Dari Tiga kali Tap Bruno Fernandes Guys Memang gak diragukan lagi nih Bruno Fernandes guys Selain bisa Bawa MU menang Juga bisa Bawa black ball Disini ya guys ya Kita dapet Arthur guys Oke guys Dicoba lagi guys Kita cari black ball lagi guys Nah disini Gue mau coba Di Degia aja ya Di pemain-pemain M-nya ya guys ya Nah ini Kita geser-geser aja ya guys ya Semoga aja nih Degia yang Mungkin Ikutan on fire juga ya Sama Bruno Fernandes Nah disini Langsung kita gaskan aja guys Semoga aja nih Degia juga Bisa bawa Black ball ya guys ya Kalau masuk ke Perancis Gue ragu nih guys Kayaknya bukan Nah kan ya kan Bukan black ball ya guys ya Soalnya di Perancis ini Untuk black ballnya Sedikit ya guys ya Tapi dia Bawa rekannya guys Degia bawa rekannya Itu Dan Henderson ya Ini bawa rekannya Setim Di MU ya guys ya Oke Kita gaskan lagi guys Disini Mungkin Yang Yang Selalu Buat Black ball Atau selalu bawa Black ball Gue coba di Pemain-pemain Barca ya Deyong Tadi Pike Lalu terakhir Di Messi ya guys ya Langsung kita Gaskan Kita tap Tap Sekali Sekali aja ya guys ya Semoga aja Di pemain Barca ini Bisa dapet Black ball Tapi kok ini Ke Liga Belanda Liga Belanda Gak ada Black ball Haduh Kenapa ke Liga Belanda Ada Liga Inggris Ada Liga Itali Itu Banyak Black ball Tapi disini Lumayan juga sih Kita dapatnya 2 goalball Ya guys ya Oke Masih ada 50.000 GP lagi ya guys Gue coba di Pemain-pemain MU Satu lagi Pemain bertanya Dedy Maguire 1 2 2 2 kali tap 3 kali Tap 4 kali Lalu 5 kali aja Cukup kali ya Langsung Kita Gaskan guys Semoga aja Maguire Bawa Black ball Ya buat kita ya Semoga aja nih Kemana nih Denny Ya Kenapa ke Liga Rusia Lagi Disini gak ada Black ball Guys Adanya Goldball Ini goldball Paling tinggi Ini di Liga Rusia Ya Gak ada Black ball Disana Ya guys Oke Kita Hanya Punya Satu Kesempatan Lagi Ya guys Karena Hanya Ada 30.000 GP Dan Disini Gue Coba Di Rashpot Aja Ya Gua Coba Tap Di Rashpot Ini 7 Kali Sesuai Dengan Nomor Keramat Di Klub M Ya Yang Saat Ini Belum Ada Penggantinya Ya guys Walaupun Memang Sudah Dipakai Oleh Kapani Ya guys Tapi Sayang Perpomnya Belum Bisa Menunjukkan Bahwa Dia Layak Buat Memakai Nomor Punggung Punggung Dan Disini Kita Masuk Ke Priagen Mungkin Ke Blackball Dan Ampas Terakhir Kita Dikasih Ampas Oke Baiklah Konami 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 Oke Guys Untuk Videonya Sampai Disini Dan Untuk Infonya Jika Memang Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Kalian Like Videonya Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Guys Gue Akhiri Sekian Dan Terima Kasih Guys